Untuk Jiganer semuanya yang memiliki video seramai yang nyata Kalian juga bisa kirimkan melalui akun email rame.jiganer.jima.com Oke Jiganer sebelum lanjut mereaction videonya Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita Oke Karetsu langsung aja ada siapakah di pengirim pertama Ini dari Rosma Yanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Kapani Karetsu dan Kansari Ir Semoga sehat selalu ya Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Ini kak aku nemu podcast di Youtube Si teteh ini lagi nyeritain soal beliau Sering ketempelan dari awal hamil sampai melahirkan Dan sosok yang ada di dirinya itu Jin yang bernama Umus Sibian Yang jadi pertanyaannya Apakah ini benar kerasukan atau bukan Kalau emang benar kasian sekali ya si tetehnya Katanya udah beberapa kali dirukiah Tapi jinnya tetep gak mau keluar Gimana tanggapan Kansari pengenai hal ini Oke Bagusnya ada nama jin namanya Umus Sibian Kan Nisa Sibian Kalau Nisa Sibian loh gak akan digusir kali ya Oh ini di channel sebelah ya Oh itu ya yang viral nih Channel viral Dia berusaha melawan ya kak ya Iya iya Tuh sampai gue perangkat Kayak muan Bersambung 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 Kayak jadi tiga ya Iya Betul Aduh iya aku lagi seri Lu Oke Oke Ya ini Puspa ya namanya ya Padahal dia lagi podcast gitu kan Mungkin tiba-tiba langsung Pas lagi nyeritain Dan kerasukan ya Mungkin diceritain sosoknya Kayak gimana Jadi Terpanggil gitu Ini kalau saya perhatikan Dari segi psikologi setteh Dari gaut wajah dan muka gitu ya Dia punya keturunan Yang mungkin dia terbukanya saat Dia waktu hamil Iya Karena orang spiritualnya terbuka Itu beda-beda Ada yang dengan cara dia Dipatahkan hatinya Seperti duriat gitu ya Itu spiritual bisa terbuka Ada juga dengan secara dia hamil Punya anak gitu Jadi spiritual orang itu terbuka Beda-beda Oke Ini ada turunan Mungkin dia terbuka ketika hamil Dan sampai sekarang Nah kalau misalkan kita berbicara Tentang jin yang namanya Umu Yang tadi Itu salah satu jin di timur tengah Yang mungkin Sudah tidak asing lagi Bagi kalangan spiritual Mungkin si tetesnya ini Membaca atau mendengar Sehingga termanifestasi Di dirinya Nah itu bisa Kalau orang yang punya Turunan spiritual seperti ini Itu bisa memanggil Oke Yang jauh di sana Bisa datang Nama jin tersebut Datang masuk dan merasuk Dan saya perhatikan Betul Ini ada jin yang masuk Oh Jadi bukan psikologis Kalau ini Oke Penasar di dirinya Nggak hilang-hilang ya Karena sudah tertanam di dirinya Itu gunanya Betul Ini sebetulnya bisa ditutup Dan di Rukiah juga bisa Sebetulnya Cuman Masalahnya si tetesnya Mau atau enggak Kalau si tetesnya Tidak yakin sama yang mengobati Ini sulit sembuh Karena sejatinya Yang bisa mengobati dirinya Atau dirinya sendiri Hal-hal spiritual Atau Kiai atau Jangan Itu jembatan aja Iya Iya sih Sama ke medis juga Kita berobat ke medis Nah misalkan dikasih obat Kalau obatnya nggak dimakan Kan nggak kesemuh Meskipun konsultasi gitu kan Ya seperti itu Dan ini keseluruhan asli Ini bukan vibrasi Dan ini juga bukan Saya pikir bukan emosional Yang tidak terluapkan Dan kalau si tetesnya Bisa mengontrol ini Dia bisa mengobati orang Oh Benar Mengobati Dengan asal Dia juga yakin ya Orang yang diobatinya gitu ya Betul Kalau sama-sama dia yakin Nah Tidak percaya gitu Jodoh juga gitu kan Betul Jodoh juga harus saling Eh manusia itu kan Kalau nggak sama-sama mencintai Nggak akan jodoh Betul Tapi ada juga jodoh yang dipaksa Ada juga Enggak sih Karena pasien terlalu banyak Oh iya pasien Yang rupanya Cerita pasien Gampang dia sama Di Iya dong Kalingnya ke pasien Kalau dia kan bingung Karena itu juga punya pasien Banyak Oh gitu Alhamdulillah ya Tetap cinta Oke Di DM aja Oke ini dari Mohamed Alwi Idrus Assalamualaikum Kapani Karetsu Dan Kang Sarif Saya penggemar Berat Rame juga Nah thank you Kakak Alwi Perkenalkan saya Alwi dari Bekasi Barat Saya ada kiriman video ketiga Apa ini bener Temen saya kesurupan Dan kau boleh tahu Kenapa ya Temen saya bisa kesurupan Ditunggu reactionnya Oke Temennya ya Temennya Tawa atau nice Astagfirullah Astagfirullah Banyi Astagfirullah Nyebut Nyebut Astagfirullah Astagfirullah Nya Ingat 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 Istifat Istifat hai 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 setelah waktu gini keluar kok enggak mampu kamu bukan tempat kamu disini eh paling tepaskan Oke inget yang terpengarangin iya kuji gemes kayak aku gitu kemarin ini kejadiannya dimana mungkin tekanan aku kan sebelum pakai pakai dasi juga ada tekanan sosok-sosok ASN mungkin ya tapi kenapa aku ngetahuin orang yang kesurupan meskipun itu asli kesurupan karena jin itu manipulatif ya dan mereka tuh nggak suka diketahuin jadi level mereka tuh kayak direndahkan gitu kan tapi kamu ngetahuin aku tuh lagi kesurupan aku tuh misalkan jadi macam terus kita ketahuin kayak mereka tuh jadi rendah gitu kan ya karena emang sih manipulatif tapi awalnya aku mikir itu kayak ada tekanannya ya bener-bener kayak ada pikir betul iya bisa kayak pikiran anu manteng gitu ya kalau bahasa Sundanya terus pas dia bilang nonsia gitu kayak ada sosok cowok yang apa ngerebut ceweknya gitu nah mungkin gitu ya kebaya mungkin ya tapi enggak tahu karena dia juga kan bilang aku nggak kuat tekuat-kuat tubuhnya ya panas katanya ini betul ya kata Kang Sudankar Pani bahwa kalau saya perhatikan dari segi psikologis ini ada suatu tekanan entah dari segi pekerjaan atau apapun itu segi di rumah juga saya nggak tahu tapi yang jelas ketika emasionalnya ini tidak terluapkan ini emasional yang tidak terluapkan ya jadi sehingga seperti ini dan ada juga jin yang masuk cuman nggak masuk dinnya cuman apa ya nggak bobat Tuhan tuh di kiri kanan tuh dia dimanipulatif terus dan jinnya tidak masuk dan ini pior dia ini emasional ya tidak terluapkan mungkin iya ada sesuatu yang mungkin dalam percintaan atau apapun itu dia sedang ada masalah jadi seperti ini ya betul kata Kang Sudankar Pani dia ketika misalkan kejang ini dia ingat masalahnya ada orang yang dia benci apa kamu gitu kan ya karena tiba-tiba suka muncul ya betul karena iya betul kok bisa dicuriga karena kayak nambah yang akan aku imajinasi gitu ya suka kebayang gitu kan Iya setelah secara oh iya visual secara apa ya secara logika ya kayak di padang pasir ya ketika kita haus kita suka melihat sungai nah seperti itulah ngepatah margana nah ini kalau ini mah betul ini mah bukan bukan kesulupan yang film kesulupan cuman emasional aja dan teman investasi hal-hal yang mungkin dia benci gitu kirain gara-gara penggemar merat ramai jika ini sering nantung penampakan aku ya bener atau bisa jadi ini akhir bulan aku nggak sanggup ini dari Firdiana Gumila Assalamualaikum Karetsuka Fani dan Kang Sarif Waalaikumsalam bulan Mei lalu anak dan istri saya pergi belanja subuh sekitar pukul lima kurang katanya kondisi kompleks saat itu masih sepi beberapa yang selesai sholat subuh sudah kembali ke rumah masing-masing bahkan tukang sayur langganan pun masih berkemas menjajakan gagangannya dan posisi saat itu hanya bertiga anak istri dan ibu penjual sayur istri saya merekam video anak sedang naik sepeda tapi ketika dicek istri saya agak heran di awal video seperti ada suara cekikikan mohon dicek kak apakah itu suara astral ini dia kalimat penataannya bagus banget iya dongeng banget gitu ya jadi kayak cerpen gitu iya bener cerpen bobo iya paginya mau ngajar sih mungkin gurunya iya kayaknya guru Indonesia sih karena sebuahnya belanja dulu iya nah itu dia hai 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 gimana sih oh oh awal ya di Allah baca jelas Hai iya sih bisa biksin aneh bisa nih eh besoknya menggembang ya iya jika di nupi lempocong si bumun gitu ya iya iya anaknya udah terbiasa ya bangun subuh ini bagus ya bagusnya udah cakar ya mungkin setiap subuh pergi yang belanja ya ikut mamanya ya awalnya ini dari pertama saya mendengar ini kayak apa ya kayak suara baling-baling gitu ya tadinya tapi ini ada energi yang mungkin saya langsung konek konek setelah mendengar ini cipastikan ini suara asal yang sedang apa ya bersuara nggak tahu itu suaranya mau gimana sih tapi yang jelas ini astral energinya sangat luar biasa kayaknya ya di sekitaran sini itu penampakannya agar-agak sering gitu aduh apalagi pasar mungkin ini masih dikomplek komplek masih dikomplek kalau aku melihat dari lokasinya benarkan yang tadi katakan ini ada pohon besar itu bisa jadi sih itu kan ya mendukung gitu kembali komplek ya komplek tuh ya kan komplek itu nggak mungkin 12 rumah langsung berarti tuh ya apapun yang ada disana dilatakan gitu biasanya itu benar-benar gitu ini astral biasanya ya makanya beli rumah apa sih ditinggitnya kayak aku tapi kan depan kuburan juga serba salah sih tapi bagus rumah depan kuburan tuh jadi kita mengingat kematian jadi ibadah terlalu iya beneran aku selalu mengalah apapun yang terjadi ini dari Aji Plong Assalamualaikum kapani Bang Heretsu dan Kansarif saya Aji dari Lumajang apa ini beneran real penampakan apa hanya sekedar konten ini aku dapat dari SW saudara aku terima kasih mohon penjelasannya ini udah jelek aja langsung aja gitu eh astagfirullah hilangnya gitu amin emang gitu hilang hantu ya atau gimana kan biasanya ada transisi kayak dia mau jadi asap biasanya gitu biasanya tapi kayak teletabis ya ada yang terbang tadi apa ya apa yang terbang tuh itu mau binantang cika-cika tapi kalau pasti orang-orang menanyakan gimana nih cara menghilangnya kan ini lagi langsung itu langsung sep gitu jadinya gebek lama dirada ada transisi tuh iya ini saya lihat ini aja ya oke oke langsung ke pinggir tuh ada transisi celek gitu ya ya jadi dia di jeda dulu kayaknya pokoknya juga bedanya beda kabur dulu misalkan sep dan ini transisinya tuh nggak di ini ya nggak di nggak pakai nggak dihalusin jadi kasar nih kebanyakan yang menghilangnya itu kayak asap kayak asap gitu buyar dan itu pun ada gerakan dari segi makhluknya gitu ya jadi nggak diem gini aja nggak jadi ada gerakan set kayak asap aja gimana atas ini visualisasi mungkin ya betul visualisasi ini dari Ilham Uci Assalamualaikum Kapani Karetsu dan Kang Sarif Waalaikumsalam saya Ilham dari malam mau bertanya ada rekaman CCTV seperti penampakan apa ini beneran masalahnya ini terjadi tepat depan tokoh saya oke CCTV lagi CCTV nih oh itu ya tapi kayak pocong ya tuh iya sih ceritanya gitu tapi jadi gitu tuh depan tuh jangan lunduk Aduh nih nggak dia bisa nyata di jump ini yang kamera HPnya nggak diem ya iya tuh muter lagi kalau kataku bukan sih tapi pas tinggi ke atas kayak pocongnya tapi kalau pas gitu mau bulet aja kayak binatang tahu ini ya tuh kayak dunia Iya dan iya itu kelihatan betul yang mau nempel di kamera Iya namanya banget gitu ya sih ya meskipunnya CCTV yang direkam sama HP lagi ya saya pastikan ini binatang sih yang nempel di depan kameranya tuh masih cek keluar ya Kang ya dia ke itunya ke CCTV nya di cek keluar tuh sih kameranya digini sih CCTV nya berarti kan iya supaya tidak CCTV gitu ini dari Ajeng Assalamualaikum 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 Salam dari Jakarta Timur ini kenapa ya Kang setiap malam berisik terus di atap rumah nggak tahu ya kalau kucing wajah sih ada kersek-kerseknya wajah ya tapi kalau ketuk-ketuknya masih kucing ketuk-ketuk ya enggak lucu ya enggak lucu ya sibuk apa gitu ya Neni set malam ya soalnya aneh sih tapi kalau yang tersebut kayak tikus bisa ya tikus cicat nggak mungkin komodo nggak bisa oke mungkin oke gimana ketukannya aneh ya ketukannya ketukannya sih kalau yang kerusukan kadang kucing mau lahiran juga kemudian berisikan iya ada parajinya itu kucing ya ada parajinya ini mungkin kena langkang bu raji mungkin gimana ini Kang kalau berani ya naik ke atap ini ada musang yang sedang beranakan Oh jadi ini ada sarang musang di atas dan ketukannya itu biasanya ekor ketika si anak musang mau apa ya mau menyusui itu ekornya nggak mau diem Oh naiknya lewat sini bisa pokoknya ada parah di situ ya 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 naik aja ya itu bisa sih itu kayaknya parah itu bisa dibuka oh musang itu hewan emang liar ya udah kayak kucing itu ya musang itu hewan liar tapi sekarang itu kebanyakan saya juga merescue di perumahan-perumahan di perkampungan aneh ya suka ada di pelapon gitu ya di atap-atap itu karena mungkin habitatnya di di luaran udah udah nggak aman mungkin ya jadi dia di atap-atap rumah gitu kayak burung burung hantu nih kayak Korea tuh ya burung hati yang putih sekarang tuh kan dia enggak di hutan tapi di atap-atap rumah yang tinggi Oh iya sih burung-burung ya kayak gitu ini musang sih buang boleh cek bukan cek aja pasti ada anaknya tuh Allah ekor sembilan gini dong bisa tahu ya karena mungkin dari segi perilakunya suka menghitung-hitung ekornya ya Iya karena saya pecinta hewan juga sih jadi benar sih kamu cinta wanita ya itu mah kamu kita ongkoh deh gitu oke pada berikutnya ada penampakan di sekolah ya siswanya nih yang udah tiada mungkin apakah jinkorin ataukah hantu si lumunya menyamar atau juga bisa settingan karena ini udah terbengkal ya sekolahnya Oh iya SD kan SD gitu kayak dewasa aku melihatnya barusan penampakan tuh hilang sih kenapa nggak disempatin itu dia kayaknya nggak lihat deh Oh iya bener iya ininya berdarah Oh kirain itu pakai rok rok mini jadi alasan itu warna abu roknya iya bener SMA baca caca 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 tinggal pakein banduk tapi kan kalau yang kayak gini ngomongin cewe juga sih iya sih iya kenapa tukang pasti talentnya cowok tapi apakah ini emang visualisasi atau karena ini serem banget ya ini visualisasi dan saya perhatikan juga kalau hal seperti ini memang ada sering saya bahas diramai gigana ya ketika ada maaf ya siswa yang mungkin meninggal ya tiada yaitu harus diluluskan Oh karena kalau tidak ya suka tertinggal seperti ini itu juga beberapa kasus yang mungkin saya tangani juga seperti itu seragamnya juga pasti pakai seragamnya gitu Iya dia meniru meniru contoh salah satu ada juga sih jangankan di sekolahnya ya ada salah satu sungai di tempat saya itu itu dulu tahun 90-an ada anak pramuka SD yang apa ya kalau dulu tenggelam ya jadi guru-guru suka bawa ke alami dia tenggelam di sana dan sampai saat ini tuh ada horin yaitu disana Oh tapi baju pramuka ya namanya Venni tuh hampir aja panik hampir sama namanya Venni makanya sampai sekarang sungai itu sebut sungai Venni ya seringnya saya explore juga kesana tapi kalau kesana tepuk pramuka ya itu horinya ya itu tapi kalau jin kayak gitu suka diangkut kan suka diurus ke boneka ini enggak ya bikin boneka SMA gitu kan Oh iya suka ada di antaranya suka ingin ditempatkan ada cuma posisinya tidak semua juga suka jadi memang suka disana juga jadi dia nitik bahwa ya inang saya tenggelamnya disini mati disini ya saya juga harus disini ada yang kayak gitu Oke Jigeners itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian Terima kasih jangan lupa untuk like comment dan juga share video kita see you again